Pohon-pohon yang butuh perlakuan kita amati kembali Begitu pula untuk tim lapangan Memberikan perlakuan khusus untuk pohon-pohon yang butuh diperlakukan Digunakan untuk kebun dengan luasan 1.001 hektare ke atas Dan untuk populasi pohon Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuaku.com Di video kali ini kami akan melakukan pendataan pohon di kebun Dan pendataan ini sebenarnya sangat harus dilakukan Karena sangat membantu nanti dalam satu yaitu perawatan Perawatan ini meliputi pemberian insektisida atau pengobatan Lebih tepatnya ketika ada pohon yang sakit Jadi nanti lebih efektif Tidak semuanya itu harus disemprot insektisida Tidak semuanya itu sakit Dan perlakuannya berbeda-beda Untuk itu butuh yang namanya pendataan Dan selain itu juga berfungsi Nanti ada dalam perawatan itu juga nanti pruning Seperti apa Yang kedua yaitu bertujuan untuk mengetahui atau memberikan pupuk yang pas Jadi dalam satu area lahan kebun Itu biasanya tiap pohon memiliki pertumbuhan yang berbeda-beda Ada yang pertumbuhannya bagus, ada yang sangat bagus, dan ada yang lambat Nah pupuk untuk pohon yang lambat itu harus diberikan berbeda Penangannya harus berbeda Jadi tidak bisa disamaratakan Setiap bulan dikasih misal pupuk organik A Atau setiap bulan dikasih pupuk NPK jenis A Sama semua itu nanti pertumbuhannya akan kurang bagus Sehingga butuh pendataan Yang ketiga fungsinya yaitu Terutama bagi Anda yang memiliki lahan luas Kemudian juga jarang dikebun Jadi ada anak kebun di situ, ada karyawan kebun di situ Untuk memantau perkembangan pohon itu butuh adanya pendataan Dan untuk pendataan itu biasanya kita lakukan satu bulan sekali Bisa dua bulan sekali Tergantung masing-masing atau tergantung juga luasan lahan Tapi karena area ini hanya satu hetar Jadi kita hanya melakukan satu bulan sekali untuk pendataan secara keseluruhan, universal Untuk pendataan yang kami lakukan Menggunakan handphone, menggunakan smartphone Dan karena untuk memudahkan dalam proses pendataan Yang nanti kita sampaikan, hasil data yang kita input nanti satu persatu Itu nanti kita sampaikan ke tenaga lapangan Jadi tenaga ahli yang di bidang lapangan Itu nanti dia hanya menyemprot bagian Menyemprot atau memberikan pengobatan pada pohon tertentu-tertentu saja Yang berdasarkan hasil laporan kita kali ini Dan caranya kita gunakan handphone Nanti Anda bisa menggunakan cara ini juga atau bisa menggunakan cara lain Sebenarnya pakai manual bisa Tapi untuk lebih mudahnya daripada saya harus keliling menggunakan bullpen dan kertas Lebih mudahnya karena terbiasa menggunakan smartphone Jadi saya gunakan smartphone Saat ini yang saya gunakan yaitu aplikasi Excel Itu bisa Anda download di Playstore Dan nanti kita perlihatkan juga Untuk aplikasi Excel ini maaf ini tidak ada endorse Jadi memang sebenarnya ini lebih kememudahkan kita dalam mengerjakan pendataan Hampir sama dengan aplikasi Excel Hanya saja ini nanti aplikasinya bisa mempermudah ketika digunakan di Android Kita data Kita buka aplikasi Excel Dan kita cek Di sini adalah Ini pohon dengan kode 02 Dan untuk bloknya ini adalah blok A Dan kita cek di blok A2 Di sini blok A2 Merupakan varietas Mickey Benar ini adalah varietas Mickey Kemudian pertumbuhannya bagus Kemarin di satu bulan kemarin Ini adalah data di satu bulan kemarin Dan di bulan ini kita mau cek Pertumbuhannya apakah ada perbedaan Kita edit A2 A Mickey Kemudian pertumbuhannya kita bisa pilih Bahwa pertumbuhannya masih bagus Dan memang bagus Kemudian kita cek ketinggian Ini 150 ini adalah ketinggian Kita habis dulu 150 Nah tinggi pohon Tinggi pohon Ini kita cek Kita cek Mohon maaf karena memang Waktu Apa namanya Ini kami anggap belum terlalu tinggi Jadi kita belum menggunakan Alat yang memadai Jadi kita gunakan meteran dulu Karena menurut kami masih Cukup untuk menggunakan meteran Untuk ketinggian 170 cm Kemarin itu 150 cm Dan sekarang kita input 170 cm Dan di bawahnya Kolom bawahnya itu 130 cm Bentang total Bentang total ini kita cek Kemarin 130 cm Dan ini 150 cm Untuk bentang totalnya itu 150 cm Saat ini Berarti ada perubahan Nah ini nanti bisa kita gunakan Terutama bagi anda pemilik kebun Yang tidak berada di lokasi Jadi mempekerjakan Anak kebun Bisa mengetahui Bahwa pohon itu Ada pertumbuhan berapa cm Di bulan berikutnya Dan kita gunakan Alat ini Kemudian di bawahnya Ini adalah jumlah cabang Di jumlah cabang Kolom jumlah cabang itu Dulu memang kita Fikirkan ketika masih bibit Itu sangat mudah menghitung Tapi setelah Usia besar Ternyata tidak Agak susah Ketika menghitung jumlah cabang Jadi kita Hilangkan untuk jumlah cabang Selanjutnya yaitu Tajuk Tajuk ini ada bagus Ada menyamping Ada merunduk Lebih Lebih tepatnya ke figur Jadi Apakah pohon ini Figurnya bagus Dan ini ada pilihannya Bagus menyamping Atau merunduk Dan dari Pengawatan kami Pohon ini Tajuknya bagus Kita klik bagus Bagus Kemudian Yang ini Hil di bawah ini Hama Dulu Bulan kemarin Itu memang nihil Dan bulan ini juga nihil Jadi kita klik nihil Oke Perlakuan normal Sama Ini masih perlakuan normal Dan kita centang update Update periksa Update periksa ini Lebih Memudahkan Nanti otomatis Ketika di input Kita tahu bahwa Update terakhir itu Di tanggal berapa Ya di tanggal ini Kita update Oke Kita lanjut ke Pohon berikutnya Dan kita lanjut ke Pohon yang Kodenya A03 Ini Adalah Alpukat tapi Dan langsung kita Data Masukkan data Tadi sudah Kosong A2 Sekarang A3 Klik Dan varietasnya Happy betul Kita edit Karena ada Pasti ada Perbedaan Pertama di Pertumbuhan Pertumbuhannya bagus Hanya saja ini nanti Butuh pruning Jadi nanti kita Kasih catatan disini Pertumbuhannya masih bagus Tetap kita buku Bagus Dan ini 200 ini ketinggian Ketinggiannya Bulan kemarin Itu 200 Sekarang kita cek Mungkin Bulan depan Kita harus menggunakan Alat yang lebih Mempermudah Untuk pengukuran Ini sementara Karena saya kira Masih memungkinkan Ini Ketinggian 235 Berarti ada Peningkatan 35 cm Kita tulis 235 Kemudian Bentangan Kemarin 160 Kita cek Dari Tengah Ini 140 Ditambah 80 140 Tambah 80 220 Kita tulis 220 Udah Meningkat Ada pertumbuhan Cukup bagus Di bagian cabang Ini yang titik Ini sebenarnya cabang Cuman kita hilangkan Titik Dan untuk Figur Figur Agak menyamping Ini ya Pak Atau bagus ini Ini sedikit menyamping Jadi Yang bagian ini terlalu Banyak Ininya kurang Jadi kita tulis Kita pilih Pilih kutub putih Ternyata ada kutub putihnya Sedangkan kemarin Belum Untuk perlakuannya Kita ganti Jika bulan kemarin Itu normal Kita ganti Menjadi Pertama Pruning Pruning Kita tulis dulu Kita tulis dulu Satu Pruning Yang kedua Pemberian Insektisida Insektisida Berhubung ini Jawanya Karena Setelah satu bulan Ini Kita cek Nanti untuk pohon-pohon tertentu Yang terkena penyakit seperti ini Minimal satu minggu kita cek lagi Tapi tidak keseluruhan Hanya pohon-pohon Yang terindikasi sakit Atau pertumbuhannya lambat Kita harus update Itu Jadi tidak semuanya Ini akan mempermudah kita Dan ini Nanti kita tujuh hari Cek lagi Namun sekarang kita berikan instruksi Untuk memberikan Insektisida Kontaksis Dosis rendah Jika Dosis rendah nanti tidak Mempan Dosisnya kita tambah Sudah Kita update Periksa Dan kita cek update Sudah Nanti terkirim Lanjut Ke pohon yang satunya Kita lanjut Untuk pohon yang Nomor A05 A05 kita cek disini Untuk A05 Kita cek disini VRT Betul kita edit dulu Jadi untuk A05 A05 Ini Alpukat VRT Kemudian untuk Pertumbuhannya Bagus Bulan kemarin bagus Dan ini masih bagus Kemudian untuk Ketinggian pohon Sepertinya ini tidak ada Perubahan ketinggian Karena kemarin itu Sama Hanya saja daunnya Masih muda Nah ini Penuaan daun Dalam satu bulan ini Daun tua Sama 170 Ketinggian 170 Jadi tidak ada perubahan Dan untuk Bentangan daun Saya kira juga Sama Sama 250 Dan kita biarkan Berarti tidak ada Pertumbuhan Untuk Ketinggian Maupun Bentangan daun Dan di cabang kita Lewati Untuk Sama Hampir sama dengan kemarin Tajuknya ini Agak merunduk Memang Percabangannya itu Terlalu bawah Sebenarnya harapan kami Agak tinggi dikit Cuma tidak masalah Mungkin besok kita Harus ada pruning Di bagian bawah Kita nanti kasih instruksi Tajuk Merunduk Untuk bagus ini berarti Figurnya memang bagus Tinggi dan Menyamping Dan apa namanya Center Untuk menyamping ini Yang kami maksud adalah Condong ke kiri Atau ke kanan Jadi Tidak center Kalau untuk merunduk Ini lebih ke Dahanya Ke bawah Dan ini biasa Ada beberapa pohon Yang karakternya seperti itu Nanti kita cek satu lagi Dan kita tulis merunduk Nah Untuk bulan kemarin Ini ada Hama ulat daun Kita amati Apakah masih ada Karena kemarin Banyak kelihatan Ulat-ulat daunnya Di bagian yang ini Ini bekasnya Sudah mati Ini kering Karena memang kemarin Kita instruksikan Untuk dikasih Insektisida Seperti yang kita Instruksikan Saat Pemantauan Di bulan kemarin Dan disini Kita klik Klik nihil Karena berdasarkan Pengamatan kami Pohon ini sudah Tidak ada Ulat daunnya Jadi aman Kita klik nihil Untuk Tindakan Itu cukup Pruning Cabang bawah Cabang bawah Oke Jadi Nanti kita input Bahwa Untuk Pohon ini Instruksinya adalah Bagian bawah ini Nanti dipotong Jadi Saya kira Nanti untuk Tim lapangan Juga akan tahu Karena ini merunduk Maka Untuk Pruning bagian bawah Itu pasti di bagian yang Terlalu Dekat dengan tanah Kita update Oke Dan kita lanjut ke Pohon berikutnya Lanjut ke Pohon Yang berikutnya Ini Nomor 08 Tadi untuk yang Nomor 0706 Kami anggap lewati Karena memang hampir sama Langsung ke 08 Karena memang agak beda Jadi kita pilihkan Beberapa pohon yang Beda perlakuan Nah ini Adalah Alpukasab Nah kita cek Nomor 08 Ini masih di blok A Di blok A Sebentar Kita Cek di Aplikasi Kita masih buka Aplikasi ini Dan kita cek Di nomor 08 A8 Oke Dan Kita lihat Ini Kode A8 Varietas Sub 034 Pertumbuhan Kemarin Di bulan kemarin Itu agak stagnan A nya kita tulis Stagnan Tinggi pohon Kemarin 90 Dan saya kira ini ada perubahan Kemudian bentang total Itu kemarin 170 Kita cek nanti berapa Terus tajuk ini memang merunduk Jadi Beberapa pohon Sub kami Alpukasab ini Ini Karakternya memang agak Menjalar Kalau ini memang dari indukannya dulu agak merunduk Jadi Tambah merunduk Untuk yang baru-baru ini Itu juga hampir sama Cuman ini kemarin Belum sempat kita pruning Karena kami anggap Biar pertumbuhannya bagus dulu Baru kita pruning Dan kita cek nanti Bagaimana Untuk ama Kemarin nihil Dan tindakan kemarin Yaitu adalah Pemberian nitrogen tambahan Jadi kemarin Di bulan kemarin Itu kita memberikan Untuk si untuk pohon ini Diberikan pupuk nitrogen tambahan Karena Pertumbuhannya kemarin Kurang bagus Dan alhamdulillah Pertumbuhannya sekarang Bagus Dan kita update Edit Nah oke Sub 034 Untuk pertumbuhan Kita ganti menjadi bagus Kemudian tinggi Kita cek 130 Untuk tingginya 130 Ada peningkatan Dan memang daunnya masih muda Ini pupus Baru pupus Meskipun tidak merah Tapi ini daunnya masih muda sekali Dan untuk bentang dahannya Kita cek 220 220 Kemarin 170 Sekarang sudah menjadi 220 Alhamdulillah Berkat perlakuan kemarin Dikasih nutrisi Hara N yang Lebih Jadi Seperti itu tujuannya Jadi untuk pohon yang Kira-kira stagnan Pertumbuhannya kurang bagus Hanya pohon itu saja Yang diberikan Perhatian pupuk lebih banyak Itu Dan kemarin Ini merunduk Masih merunduk Ini yang menjadi catatan Untuk Ahmad tetap nihil Jadi kita tidak Jika kemarin itu Pemberian itu Ginterban Sekarang tidak perlu Yang hanya kita Intuksikan adalah Sebaiknya mungkin beberapa Kita pruning Tapi Batang yang sudah Tua ini Tetap Kasian kalau dipruning Man-Man Nanti kita kasih Penyangga saja Kita kasih intuksi Kasih Penyangga Untuk Cabang Paling bawah Oke Nah biasanya nanti Untuk intuksi-intuksi ini Jika tim lapangan Kurang Begitu paham Bisa Berembuk Atau Konsultasi ke Bagian Pengamat Atau pendata kebun ini Kita cek Update Oke Mungkin itu Apa namanya Cara kami Mendata pohon Setiap bulannya Dan ini sudah kita selesai Nanti kita Selesaikan sampai 150 pohon Lebih Dan Di minggu berikutnya Itu kita cek Hanya beberapa pohon Yang butuh berlakuan Itu Jadi enaknya nanti Kita hanya mengecek Di pohon-pohon Yang butuh berlakuan Kita amati kembali Begitu pula Untuk tim lapangan Yang melakukan Perawatan Entah itu Penyemprotan Pruning Maupun pemupukan Itu juga Memberikan Perlakuan Khusus untuk pohon-pohon Yang butuh diperlakukan Beda Dan ini efektif Untuk pohon Untuk luasan lahan Sekitar 1 hektare Di atas 1 hektare Jika masih di bawah Katakan 200 meter 500 meter 1.000 meter 2.000 meter Itu saya kira Ribet malah Jika harus menggunakan Sistem pendataan Seperti ini Jadi ini Kami sarankan Digunakan untuk Kebun Dengan luasan 1.001 hektare Ke atas Dan untuk Populasi pohon Katakan 250 pohon Ke atas Di bawah 200 Saya kira Masih bisa Langsung Jadi lihat Langsung semprot Besok dilihat lagi Semprot Cuman kalau luas Dan populasinya banyak Saya kira Mending menggunakan Pendataan Dengan sistem ini Untuk Penggunaan Aplikasi Maupun hal yang lain Itu terserah Anda Ini kami hanya Memberikan contoh Yang kami lakukan Yaitu menggunakan Aplikasi ini Dan itu akan mudah Dalam kami Memantau Pohon-pohon Untuk Apa Yang perlu Diberikan Perhatian lebih Itu tadi Cara input Kita Dalam Pendataan Di lapangan Nah nanti setelah Data ini Masuk semua Nanti kita Olah Di Excel Dan baru kita Print Untuk prosesnya Nanti kita Coba Perlihatkan Di video selanjutnya Agar penyampaian kami Juga lebih detail Dan rinci Juga tidak terburu-buru Jadi nanti kita Videokan terpisah Untuk Pengeditannya Nanti Hasil ini Sampai diserahkan Ke bagian lapangan Bagaimana Seperti itu Dan Untuk proses yang selanjutnya Sebenarnya kita sedang ada Pengembangan Bagaimana Kalau untuk Semua Bahkan untuk Tenaga yang di lapangan Pun Nanti ketika memberikan Perawatan Itu juga Menggunakan Aplikasi Jadi Tidak perlu Mencatat Atau Mumpun Membawa tulisan Tinggal menggunakan Apis Dan kita pencat Ini butuh apa Pohon Ini butuh apa Sedang kita kembangkan Dan semoga Nanti setelah selesai Kita langsung Update ke Video ini Mungkin itu dari kami Jika menurut Anda Video kami Bermanfaat silahkan Klik like Jika menurut Anda Video kami Kurang Bermanfaat silahkan Dislike Dan kami harap Anda bisa memberikan Masukan Motivasi Atau mungkin Sanggahan Atau mungkin Juga banyak yang setuju Silahkan tulis di kolom Komentar Dan sekian Ini bibit buahku Mana bibit buah Terima kasih